Semarang kita ke Brebes sudah adarkan Bernardin Mario. Bernardin, bagaimana situasi terkini dari ruas tol Brebes hingga pejagan? Ya, Reza, untuk situasi dan kondisi di ruas tol Brebes yang menuju ke pejagan Pemalang sampai dengan Cipali, hingga pukul 8 waktu 15 malam waktu Indonesia bagian Barat, saat ini kondisinya terpantau ramai lancar. Di mana memang sejak dibukanya rekesa arus lalu lintas one way dari Gerbang Tol Kali Kangkung, memang kami melihat sudah banyak sekali pergerakan kendaraan yang akan melakukan arus balik menuju ke daerah Jawa Barat sampai dengan ke Jakarta. Sekitar puluhan ribu kendaraan dilaporkan telah meninggalkan daerah Jawa Tengah dan akan kembali ke daerah asalnya karena masa libur lebaran akan segera berakhir. Namun, tadi kami sempat memperhatikan ada sedikit kemacetan yang terjadi di sepanjang ruas tol Brebes yang akan menuju ke pejagan Pemalang, diakibatkan adanya penumpukan kendaraan yang akan masuk ke res area di 294B dan juga 282B. Penumpukan ini terjadi dikarenakan memang dua res area itu adalah res area terdekat yang memungkinkan mereka untuk beristirahat sejenak ataupun untuk mengisi bahan bakar kendaraan mereka. Nah, kemacetan juga tidak disebabkan hanya karena penumpukan kendaraannya akan masuk ke dua res area tersebut. Namun tadi di res area 260B bantara Banjaratma, maksud kami, ini juga tadi sempat mengalami penutupan sementara. Dikarenakan satu jam setelah pembukaan arus alu lintas one way di Gerbang Tol Kali Kangkung, tadi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan juga Menko PMK Muhajir Effendi sempat berkunjung ke res area ini. Dalam kunjungannya tadi, Menhoop dan juga Menko PMK menyampaikan kebahagiaannya melihat kondisi di res area, kilometer 260B. Res area ini memang salah satu res area yang paling favorit bagi mereka yang akan melakukan upper jalanan arus balik menuju ke daerah Jakarta dikarenakan banyak sekali hal-hal yang mereka bisa lakukan selama beristirahat. Mulai dari membeli makan, mengisi bahan bakar kendaraan, sampai juga mengajak anak-anak mereka untuk bermain di area bermain apabila bosan di perjalanan yang memang sangat jauh ini. Dan kami melihat memang sampai dengan malam hari ini, kondisi di res area 260B ini masih terus dipadati oleh para pengendara yang akan melakukan perjalanan arus balik. Dari data yang kami catat, dari pihak pengelola res area KM 260B, tercatat ada 1.700 kendaraan yang saat ini sedang memarkirkan kendaraan mereka untuk melakukan istirahat. Sebelum nanti akhirnya mereka dirasa apabila badan sudah mulai memungkinkan untuk kembali melakukan perjalanan, barulah mereka akan kembali masuk ke dalam tol, ruas tol. Berebes, pejagaan sampai dan pemalang, sampai menuju ke Cipali untuk kembali melanjutkan perjalanan mereka menuju ke daerah asal mereka masing-masing. Selain itu, tadi dalam kunjungannya, Menhub sempat mengingatkan bagi para pengendara, apabila merasa kelelahan, silakan mampir ke res area-res area terdekat karena kebanyakan kecelakaan yang terjadi sama arus budi kemarin disebabkan karena kelelahan dan terjadi mikroslip sehingga kecelakaan kendaraan tidak dapat terelakkan. Resa. Baik, terima kasih Bernardin, Mario, dan Gali Saputra melaporkan. Selamat bertugas kembali. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!